Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera terhadap mahasiswa sekalian. Baiklah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organisasi genome pada makhluk hidup. Baik itu pada virus, pada prokaryot maupun pada eukaryot. Pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari terkait DNA yang menyandi informasi penting dalam suatu kehidupan makhluk hidup yang diturunkan dari kepada anakan. Di mana DNA ini akan terikat dalam suatu protein histone yang nantinya akan membentuk nukleosom. Nah nukleosom dengan protein non-histone dengan DNA kan nanti akan membentuk kromatin. Di mana kromatin-kromatin ini akan memadat yang nantinya akan membentuk kromosom. Nah kromosom pada setiap makhluk hidup itu kan jumlahnya berbeda-beda nih. Nah itulah yang akan menggambarkan genome dari suatu makhluk hidup yang terdapat dalam selnya. Oke. Genome ini mengandung seluruh komponen gen ataupun non-gen yang terdapat pada melakuk hidup. Kita bahas satu-satu. Yang pertama contoh pada genome yang terdapat pada virus. Nah pada virus ini genome-nya berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk single-stranded, ada yang dalam bentuk double-stranded. Baik pada asam nukleot DNA maupun RNA-nya. Bentuknya juga ada yang lurus atau linear dan juga ada yang vipular rata-rata. Nah untuk genome virus ini, dari jenis asam nukleot RNA itu kebanyakan dari jenis virus yang meninfeksi tanamannya. Sedangkan rata-rata ukurannya itu kecil. Hanya sekitar beberapa ribu nukleotida. Sedangkan pada DNA genome virus itu rata-rata bentuknya biasanya dalam bentuk sirkular. Nah contohnya itu pada virus lambda ya yang memiliki basangan basah sekitar 48 ribu lebih. Untuk proses replikatifnya, genovirus ini baik pada jenis yang single-stranded RNA, biasanya itu nanti akan bisa memproduksi dalam bentuk yang double-stranded-nya juga. Nah kebanyakan itu dia merupakan meletul DNA yang berbentuk linear, walaupun juga ada yang berbentuk sikuler. Secara umum, berat dari genomnya ini hampir menggambarkan secara umum DNA-TPB ya, di mana antara satu nukleotida dengan nukleotida lain itu jaraknya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya itu sekitar 3,4 darjat Armstrong. Nah ini contoh dari DNA-TPB, rata-rata berut molekul per pasangan basahnya itu sekitar 660. Oke selanjutnya kita bahas lagi mengenai genom yang terdapat pada jenis prokaryot. Nah prokaryot yang kita ketahui kan baik dari jenis adkahhea ataupun bakteri, itu umumnya DNA kromosomnya itu double-stranded dan dia berbentuk sikuler. Nah khusus pada prokaryot ini, kromosomnya itu tidak mengandung daerah intron. Pakai daerah intron itu, daerah intron ini merupakan suatu nukleotida penyusun DNA juga, tetapi dia tidak mengkode informasi tertentu. Jika Anda mendengar istilah exon, nah ini kebalikannya. Exon ini adalah daerah nukleotida yang mengandung informasi tertentu, yang terdapat pada DNA, sehingga nantinya dia bisa ditranskripsi menjadi mRNA, yang akhirnya ditranskripsi menjadi protein. Nah biasanya, contohnya ini pada E. coli, dia kepadatan gennya itu lebih kurang 2.500 per milimeter. Untuk bentuk dari kontur panjang dari genom E. coli itu secara total hanya berukuran 1,7 milimeter. Nah antara bakteri 1 dengan bakteri yang lain itu berbeda ya. Kita beri contoh E. coli di sini karena memang genom E. coli ini rata-rata telah diketahui dan bisa kita akses di data gene bank dunia NCBI. Nah biasanya seluruh organisme prokaryotik ini memiliki kromosom berbentuk plasmid di dalamnya. Nah apakah itu plasmid? Plasmid inilah yang kita kenal sebagai DNA circular, di mana dia merupakan DNA kromosomal ekstra yang bisa ditranskripsi keluar dari suatu organisme. Contohnya itu yang banyak terdapat pada bakteri ya. Nah plasmid ini yang kita kenal sebagai DNA kromosomal yang telah mahasiswa pelajari pada tahun-tahun sebelumnya kan. Misalnya plasmid ini bisa dipransfer secara transduksi dengan bantuan virus, bisa dilakukan dengan perpindahannya antara bakteri satu dengan bakteri lain melalui proses konjugasi, melalui saluran pilus, ataupun transformasi di mana bakteri ini mengambil DNA kromosomal dari lingkungannya melalui protein-protein yang ada di luar tubuh. Dimasukinlah plasmid itu ke dalam dirinya. Nah apa saja komponen yang terdapat di plasmid? Bisa kita lihat di gambar itu biasanya plasmid itu juga terdapat daerah yang mengkode gen resistant. Oleh karena itulah penggunaan antibiotik disarankan harus sesuai dengan resep dokter dan tidak boleh dibuang begitu saja di lingkungan, karena di lingkungan kan banyak terdapat berbagai macam mikroorganisme seperti bakteri. Nah beberapa bakteri yang nantinya jika terpapar antibiotik secara terus menerus akan bisa menyebabkan adanya perubahan gen-gen yang resisten terhadap antibiotik. Makanya jika manusia mengalami penyakit dan dibantu pengobatannya dengan antibiotik, itu jadi tidak mampan lagi. Nah variasi plasmid ini berbeda baik pada bakteri, kumi, maupun jamur. Ukurannya itu sekitar 3.000 sampai 100.000 besper. Biasanya dia mengalami proses replikasi yang ditandai dengan daerah ori. Di sini kelihatan ya daerah ori yang ada terdapat plasmid ini adalah daerah untuk pusat replikasinya. Nah rata-rata plasmid ini sering dijadikan sebagai faktor atau kendaraan untuk memasukkan foreign gene atau gene asing yang kita inginkan. Nah pada teknik rekayasa genetik, plasmid inilah yang selalu kita jadikan sebagai faktor untuk memasukkan gen-gen yang kita inginkan, kita transfer dia, kita transformasi dia ke organisme lain yang menjadi target kita. Misalnya dalam proses pembuatan insulin ya, makanya sekarang hormon insulin itu tidak terlalu mahal untuk digunakan sebagai terapi pengobatan pada penderita diabetes karena memang para peneliti telah memasukkan gen sel beta yang mampu untuk menghasilkan hormon insulin ini ke dalam bakteri. Kenapa kita menggunakan bakteri? Karena bakteri ini proses replikasinya lebih cepat. Dalam rentang waktu 30 menit dia telah bisa bereplikasi ya. Nah semakin banyak dia bereplikasi, maka kemampuan kita untuk mengekstrak hormon insulin itu juga semakin besar. Itulah konsep dari kenapa kita mempelajari mengenai genome ini. Nah kita masuk lagi kepada organisme tipe yang eukaryot. Nah uniknya di sini, kalau pada prokaryot intinya itu genome-nya adalah exon semua. Nixleutida yang mengkode materi genetik di kromosomnya itu dianggap semuanya itu menyandikan informasi-informasi yang penting berupa protein atau gen-gen yang memang mensupport atau menginstruksi segala aktivitas yang ada di tubuhnya. Nah inilah yang membedakan dia dengan yang tipe eukaryot. Di eukaryot ini dia tidak hanya exon saja, ya dia juga terdapat exon yang merupakan daerah pengkode dan juga daerah intron yang merupakan daerah yang bukan pengkode serta juga beberapa daerah DNA intergenik. Nah daerah yang seperti daerah DNA intergenik, daerah intron ini belum diketahui secara pasti, keseluruhannya itu belum diketahui secara pasti fungsinya, tetapi para peneliti telah ada menemukan daerah-daerah tertentu yang memang pengulangannya itu cukup banyak ditemui, moderat lah ya, di dalam suatu organisme eukaryot dan telah mulai dipelajari apa-apa saja fungsinya terhadap suatu organisme. Nah ada juga yang namanya daerah pengulangan mini satelit, ada yang dinamakan daerah mikrosatelit, ada juga yang dinamakan daerah telomert. Nah daerah sekuens nekloidida ini pada mini satelit itu biasanya dijumpai pada seluruh daerah genom. Proses pengulangannya itu 1-5 kilo basa terkadang panjangnya. Nah daerah inilah, daerah pengulangan DNA yang begitu tinggi inilah yang sebetulnya banyak menyusun di suatu genom eukaryot. Eukaryot komponennya itu bahkan sampai 75 persen lebih. Sedangkan daerah pengkode, ekson itu pada suatu eukaryot itu tidak lebih dari sekitar belasan persen saja. Misalnya pada manusia itu cuma sekitar 11 persen. Nah sisanya itu sekitar 20-an persen lah daerah yang tidak mengkode, artinya kita kenal sebagai intron. Nah daerah pengulangan tinggi yang 75 persen lebih inilah yang terbagi menjadi mini satelit yang hampir kita temukan pada seluruh daerah genom. Ada juga daerah yang kita anggap sebagai daerah mikrosatelit. Nah daerah mikrosatelit ini hanya kita jumpai pada daerah sentromer. Apa itu daerah sentromer? Bagian dari kromosom, lengan kromosom tempat terikatnya protein dalam proses pembelahan atau replikasi ya. Nah ada juga yang dinamakan daerah satelit yang terdapat di daerah telomers. Nah apalagi daerah telomers. Daerah telomers ini adalah daerah di setiap ujung lengan dari kromosom. Nah jumlah dari setiap satelit baik pada satelit di telomer, satelit mikro yang terdapat di sentromer, ataupun yang mini yang hampir kita temui pada seluruh genom, itulah yang membuat variasi genom eukaryotik ini berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan itu juga yang menyebabkan bahwa genom pada eukaryotik ini jauh lebih besar dibandingkan yang terdapat di prokaryotik. Nah genom eukaryotik ini terlokasi pada beberapa kromosom. Nah biasanya itu dia relatif low gene density seperti yang saya bilang tadi. Dia itu di dalam suatu organisme eukaryotik hanya sekitar mengkode 11 persen saja. Kira-kira selain kromosom yang terdapat di inti pada eukaryot, pada eukaryotik ini juga terdapat kromosom yang terdapat pada organel baik itu di organel mitopondria maupun pada organel kroloplast. Ini juga yang membedakan antara prokaryotik dan eukaryotik. Pada prokaryotik, dia hanya terdapat di daerah nekoid saja, daerah kromosomal DNA intinya. Sedangkan pada eukaryot, kromosomnya ini bisa berasal dari tiga sumber. Yang pertama bisa berasal dari inti selnya itu. Yang kedua bisa berasal dari organelnya, baik organel mitopondria maupun organel kroloplast, tergantung apakah dia plantae ataupun animal. Nah kita lihat di sini untuk mitopondria genom. Biasanya dia itu memang berbentuk sirkuler, saiznya itu kalau pada animal itu hanya sekitar 15 kilobes. Dan dia juga terkadang terdapat di beberapa tanaman, walaupun tidak di semua tanaman, hanya pada organisme tertentu saja, itu ukurannya jauh lebih besar, sekitar 200 sampai 2.500 kilobes per. Dan biasanya 95 persen protein yang dikode di dalam organel mitopondria ini dikode oleh DNA yang terdapat pada daerah inti sel atau daerah nuklir genomnya. Jadi genom inti ini mengkode suatu gen yang nantinya ketika proses transkripsi dan translasi akan memindahkan protein yang terdapat di sitoplasma menuju organel mitopondria seperti itu. Nah biasanya genom yang terdapat pada mitopondria ini kaya akan urutan adenin dan timin. Nah berikutnya terkait genom dari chloroplast. Hampir lebih kurang sama dengan yang mitopondria, bentuknya itu sirkuler. Biasanya rangenya jauh lebih besar dibandingkan dengan mitopondria yang terdapat pada animal, yaitu sekitar 120 kilobes per sampai 160 kilobes per. Hampir lebih kurang sama dengan di mitopondria. Dan juga protein-protein yang berfungsi di dalam organel chloroplast ini dikodekan juga oleh DNA yang terdapat di inti sel atau nuklir genomnya. Nah ini gambaran beberapa genom seluler bayi yang terdapat di virus prokaryot ataupun eukaryot. Di sini terlihat ya bahwa untuk yang virus, viral genomnya ini memang rata-rata dan bentuk linear yang nantinya akan dibungkus oleh suatu protein kapsit. Sedangkan pada prokaryot, kromosomnya itu ada yang berbentuk ekstrakromosomal yang kita sebut sebagai plasmid. Nah dia bisa keluar atau masuk suatu sel prokaryot, tetapi yang tetap menetap itu adalah kromosom inti dari prokaryot itu sendiri. Misalnya kromosom yang terdapat pada bakteri. Kalau plasmid jumlahnya bisa berbeda-beda, suatu bakteri dia bisa memiliki banyak plasmid, tetapi dia juga bisa kehilangan plasmid. Itu tadi dia prosesnya kemasukan atau keluarnya itu lah yang terlibat dalam proses konjugasi, transduksi maupun transformasi. Nah untuk genom yang terdapat di eukaryot, di sini bisa dilihat ya yang kita sebut tadi yang berasal dari inti sel atau neblar genom yang selalu tergambarkan seperti X ya, gambar dari homolog kromosom. Ada juga yang berasal dari organel kloropas ataupun dari organel mitofondria. Nah genom ini pada semua organisme biasanya juga terdapat daerah yang dinamakan daerah intergenik yang saya sebutkan tadi. Daerah intergenik ini lah daerah yang terdapat di antara DNA yang kode gen 1 dengan gen yang lainnya. Oke kita pelajari detail lagi. Ini yang digambarkan tadi bahwa genom antara satu organisme dengan organisme itu berbeda. Contohnya di sini ya bahwa virus ataupun dari jenis bakteri, fungi, plantai, animal itu berbeda-beda. Di sini terlihat bahwa jarak dari estimasi genomnya itu berbeda-beda. Nah seks dari genom itu sendiri di sini bisa kita lihat ya contohnya pada organisme virus sampai ke homo sapiens tingkat manusia itu jumlahnya berbeda-beda. Contohnya untuk tingkat bakteri ekoli itu lebih besar dibandingkan yang di virus ataupun tingkat ungi ya. Baik di tingkat yang cacing seperti C elegans ataupun di tanaman yang paling simpel contohnya Arabidopsis taliana ataupun di Drosophila melanogester. Di sini bisa dilihat size dari genomnya itu berbeda-beda. Nah gambaran dari genom ini bisa dilihat di sini ya bahwa dia berbentuk seperti X ini jika dalam kondisi ketika direplikasi. Ketika dia dalam kondisi tidak replikasi dia hanya berbentuk seperti batangan. Batangan di sini terdiri dari daerah lengan pendek, ini daerah lengan pendeknya, daerah lengan panjang yang di bagian bawah, dan daerah sentromer yang saya bilang tadi. Di mana daerah sentromer inilah banyak terdapat mikrosatelit dan juga sebagai tempat pelekatan protein-protein pada saat proses replikasi terjadi. Sehingga pada saat replikasi terjadi dibentuklah proses pembuatan yang homolog dengan daerah yang sama. Oke selanjutnya kita belajar lagi terkait genom ini lebih detailnya. Nah ini gambaran dari lengan kromosom tadi ya. Nah daerah ujung-ujung inilah yang kita sebut sebagai daerah telomers. Apa fungsi dari daerah telomers ini? Daerah telomers inilah yang menstabilkan bentuk dari kromosom. Dan dialah yang menyebabkan antara satu organisme alvariod dengan organisme alvariod yang lainnya itu berbeda saiz dari kromosomnya. Di bagian tengah sentromer ini yang kita kenal sebagai daerah satelit DNA tadi juga ya. Kayak akan basa nitrogen AT, adenin dan kimin. Sedangkan pada daerah telomers ini juga terdapat satelit yang di mana pengulangan DNA-nya itu lebih kurang 100 besper. Nah kenapa kita perlu mempelajari terkait DNA repitasi baik pada setiap segmen dari kromosom ini? Karena ini bermanfaat dalam kasus terjadinya kanser atau kanker ya. Dan juga proses penuaan di mana jika suatu sel itu proses replikasi daerah telomersnya itu tidak terkendalikan di dalam suatu sel atau proses pembelahannya itu tidak terkontrol, dia akan bisa menyebabkan pertumbuhan yang akhirnya menyebabkan terdakinya kanker. Nah proses pertumbuhan yang tidak terkendalikan ini biasanya dikodotan oleh enzim telomerase. Itulah yang menjadi penyebab ataupun ketika balik kenapa beberapa peneliti berusaha untuk menemukan berbagai macam obat-obatan yang dapat mengkontrol kerja dari enzim telomerase tersebut. Dan kalau kita kaitkan dengan proses penuaan, karena memang proses pembelahan pada daerah telomer ini itu pada suatu protein tertentu memang berbatas waktu. Contohnya pada fibroblast ya, ketika satu fibroblast itu dia hanya bisa melakukan proses replikasi sebanyak 50 kali pada orang dewasa. Sedangkan pada kondisi anak-anak ketika dia masih di dalam proses perkembangan janin, itu proses perkembangannya jauh lebih tinggi. Oleh karena itu kenapa stem cell itu banyak diambil dari jaringan pembentukan janin. Karena kemampuan dia bereplikasi jauh lebih tinggi ya, makanya dia digunakan sebagai stem cell yang sering dijadikan sebagai pusat untuk di dunia kosmetik untuk anti-penuaannya. Nah, kenapa proses penuaan ini terjadi? Sel itu mengandung nuklear genom ataupun genom-genom dari mitokondria dan kloroplas yang memiliki batas waktu untuk menggandakan diri. Semakin banyak dia menggandakan diri, maka daerah telomersnya akan semakin pendek. Semakin pendek daerah telomers di suatu genom itu, maka akan menyebabkan kematian bagi selnya. Oleh karena itu, orang-orang yang tingkat stresnya tinggi, orang-orang yang berusia lanjut, orang-orang yang terpapar radiasi yang begitu tinggi, ini kecenderungan telomerasinya untuk bekerja, menghasilkan pemanjangan daerah telomers itu juga terbatas. Makanya kejadian proses penuaan terjadi secara cepat. Oke, selanjutnya. Jika ada pertanyaan jangan lupa ya, boleh di komen nanti di... bagian komentarnya. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa kromosom ini terdiri dari sekuens nekotida yang mengkode daerah segmen-segmen gen tertentu. Di sini bisa kita lihat, di kromosom itu ada daerah yang kita kenal sebagai daerah intron yang merupakan daerah pengkode, yang nantinya jika ditranskripsi, nekotidanya itu akan menjadi mRNA. Nah, jika ditranslansi, dia akan menjadi protein. Nah, proteinnya inilah yang nantinya proses pengikatan baik secara struktural atau tiga dimensi, ataupun empat dimensi, itu berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya nanti. Apakah nanti akan menjadi enzim? Apakah nanti akan menjadi protein struktural? Ingat ya, contoh enzim adalah protein yang memiliki aktivitas katalis. Sedangkan contoh dari protein strukturalnya misalnya rambut atau kuku. Nah, di sini daerah intron atau daerah yang kita sebut sebagai non-coding gen biasanya tetap terdapat pada RNA yang merupakan RNA struktural seperti RNA T atau transfer RNA, RNA ribosomal yang terdapat di dalam robosom atau jenis RNA yang lainnya. Walaupun nantinya ketika dia membentuk tRNA, RNA, dia tetap tidak mengekspresikan daerah intron ini, tetapi dia tetap terdapat pada daerah tersebut berbeda dengan yang mRNA. Bagaimana letak perbedaannya? Di sini bisa kita lihat. Nah, untuk protein seperti enzim dan beberapa protein struktural lainnya, setelah proses transkripsi, daerah-daerah yang dikenal sebagai daerah intron ini akan mengalami proses pembuangan. Sehingga di proses transkripsi yang mengubah basa nitrogen ATGC dari niprotida itu menjadi bentuk RNA yang dikode oleh AUGC, ini hanya terdapat daerah exon saja. Tetapi untuk yang tRNA, RNA, dan RNA jenis lainnya tetap terdapat daerah intronnya, daerah intronnya tidak dibuang. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu gen? Gen itu adalah bagian atau segmen dari DNA yang memiliki fungsi karakter tertentu atau fenotip yang bisa tampak langsung. Dan setiap gen ini hanya bisa mengkode satu enzim saja atau hanya bisa mengkode satu protein saja. Nah, ini yang kita sebutkan tadi bahwa daerah exon atau daerah pengkode dari suatu niprotida yang awalnya dalam bentuk ATGC dengan proses transkripsi akan diubah menjadi daerah open reading frame. Dia mengubah daerah niprotida, ATGC, pasangan basa nitrogen itu menjadi bentuk UGC ya, di mana perbedaannya itu basa nitrogen timin akan diubah menjadi uracil. Nah, setiap kombinasi dari tiga huruf dari ATGC ini akan menghasilkan asam amino tertentu. Nah, asam amino ini tidak usah dihapal, bisa dilihat nanti di tabel-tabel asam amino yang terdapat di dalam tubuh organisme ya, ada sebanyak 20 asam amino. Nah, contoh di sini misalnya untuk venilalanin itu dikode oleh asam amino yang terdiri dari kombinasi uracil-uracil-uracil atau misalnya seperti selusin dikode oleh adenin-uracil-adenin seperti itu. Nah, untuk daerah yang bukan pengkode daerah yang bukan pengkode ini berada di bagian awal dan akhir suatu struktur DNA. Kan seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembacaan DNA itu adalah dari 5' to 3' dimana bagian dari 5'-nya inilah ketika dia mau ditranslasi menjadi protein, di bagian ujungnya ini terdapat suatu daerah pengatur ekspresi gen itu sendiri ketika dia menjadi protein. Nah, di bagian depannya ini yang kita kenal sebagai daerah upstream. Daerah upstream inilah juga sebagai daerah pelekatan dari ribosom ketika mRNA-nya nanti akan ditranslasi menjadi protein baik itu enzim ataupun protein struktural lainnya seperti collagen ataupun keratin. Nah, pada bagian akhir, bagian akhir ini juga yang nantinya itu akan merupakan daerah satelit yang dikenal dengan ada juga termasuk daerah poli A. Poli A di sini adalah seperti rantai panjang sekuens panjang yang memang terdiri dari basa nitrogen adenil. Jadi, sebelah belakangnya itu urutan A yang itu begitu banyak A, 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 A seperti itu. Nah, urutan A, A ini sebetulnya memang untuk menjaga bagian dalam yang memang mengkode suatu ekspresi gen. ini terkait anatomi dari gen itu sendiri ya bahwa ATGC tadi yang dianggap sebagai open reading frame yang hanya bagian dari ekson saja itu baru akan diekspresikan dalam bentuk asam amino jika pertama sekali dia harus bertemu dengan kombinasi huruf A, U, G Oleh karena itulah asam amino yang pertama kali terbentuk selalu akan berbentuk methionine karena methionine inilah yang dianggap sebagai statgodone yang dikenal dengan daerah nitopida ATG atau nanti yang di RNA-nya sebagai AUG ini daerah upstream region yang seperti saya bilang tadi biasanya itu sekuensinya berbentuk susunan dari bahasa nitrogen T dan A makanya dia selalu disebut sebagai Tata Box daerah tempat kelekatan dari ribosome binding site RBS daerah belakangnya yang kita kenal sebagai daerah polyatile bahwa ekor dari sekuens ada necrotida adenin yang begitu panjang nah karena pada gen bakteri tidak terdapat intron kebanyakan prosesnya itu lebih cepat karena dia tidak memerlukan proses splicing untuk menghilangkan daerah-daerah intronnya ini terlihat bahwa contohnya pada daerah operan triptofan di mana daerah eksonnya itu dipodekan oleh gen E DCBA nah disini juga nanti ketika dia ditranskripsi menjadi mRNA semua gen ini susunannya tetap sama coba kita bandingkan apabila di gen yang terdapat di eukariot nah ini dia contohnya segunit gen yang menyusun sel dana merah hemoglobin nah disini kelihatan bahwa gennya ini terdiri dari daerah ekson daerah intron daerah ekson daerah intron yang berselang seling nah ketika dia ditranskripsi daerah intron ini akan dipotong atau displacing oleh suatu enzim ya daerah intron ini akan dibuang atau displacing sehingga nantinya di proses transkripsi mRNA hanya terdiri dari daerah ekson saja untuk dilanjutkan ke proses translasi menghasilkan asam amino berdasarkan kode dari kombinasi tiga huruf tadi ya AUGC oke oke selanjutnya ini tadi ya daerah upstream yang kita kenal sebagai daerah regulatory mechanism sepertinya sampai disini saja dulu mohon itu untuk bisa dipahami jika ada pertanyaan silakan ditanyakan untuk pertemuan minggu depan kita akan lakukan sesi diskusi ya via zoom atau google meet jadi jika ada pertanyaan dari video-video sebelumnya harap ditajari karena nanti pada saat pertemuan saya akan mencoba memberikan beberapa pertanyaan untuk proses penilaian sekianlah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat jika ada kesalahan saya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati